menerima, syukur menerima amal sedikit itu ketahilah, perlu dicatat bahwa nama ini nama jamil Allah itu maha jamil itu terjadi adab di hadis yang suhae tetapi nama jamil ini yang di hadis suhae itu adalah termasuk hadis hadis ahad hadis ahad itu hanya segelintir satu dua orang tidak sampai puluhan yang tidak sampai mutawatir sebaliknya mutawatir dan hadis inallah jamil itu juga ada di hadisnya asma'ul husna asma'ul husna yang 99 itu berarti ada yang gugur yang diganti dengan jamil tetapi sanatnya hadis yang menerangkan jamil itu adalah salah satu asma'ul husna itu di dalam di salah satu asma'ul husna yang ada yang diperbincangkan di di kritik ada yang di ada yang lemah lah katakan menurut pendapat yang dipilih ialah kata-kata jamil itu boleh di disematkan digelarkan kepada Allah Allah jamil jadi berarti abdul jamil boleh menurut al-mukhtar ini ada sebagian ulama yang melarang memberi nama Allah jamil tidak boleh ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan ini Imam Abdul Malik Abdul Malik Imamul Haramain memberi rumusan bagusnya ramu rumusan bagusnya begini apa-apa atau sesuatu nama-nama yang mana syarak telah telah menyampaikan nama-nama itu di dalam salah satu nama Allah dan sifat-sifat Allah maka kita boleh kita boleh mengucapkan mengucapkan nama-nama itu kemudian nama-nama yang syarak tidak memperbolehkan mengucapkan nama itu maka kita kita harus melarang kita harus haramkan juga kemudian nama-nama yang disitu nama itu tidak ada izin dari syarak diperbolehkannya dan larangan juga tidak ada izin tidak ada keterangan larangan dari syarak maka kita tidak boleh kita tidak boleh menghukumi memberi memberi hukum halal atau haram jadi apa yang tidak ada ketergasan syarak tidak boleh dihalalkan tidak boleh diharamkan jangan seperti orang wahabi yang penting bid'ah yang penting bid'ah jadi enak kalau wahabi itu ngajinya hanya akhirnya jadi tidak punya rumusan tidak punya teori tidak punya rumus pertama Kemudian kata Imam Haramin meneruskan penjelasannya Kata beliau Kemudian diperbolehkannya mengucapkan sebuah nama untuk Allah Itu disyaratkan harus ada hadis atau ada ayat yang pasti Artinya yang meyakinkan di dalam syarat Tidak harus yang memastikan Walaupun ahad tidak apa-apa Tetapi syaratnya hanyalah disyaratkan harus ada penjelasan syarat Yang menekan, menuntut untuk boleh diamalkan Walaupun